Nah oke teman-teman kali ini kita mengambil satu sarang lebah apis dorsata di pohon randu bersama Kang Ali Nah kali ini sayangnya pas mengambil madunya gak ke video dikarenakan hari sudah mulai gelap dan turun hujan Nah itu dia sarang lebah apis dorsatanya Nah disini kita memutuskan untuk mencari gubuk untuk berteduh dari hujan Nah teman-teman posisi sekarang sudah di bawah kan tadi di atas ya kita melihat si sarang apis dorsata itu Dan Kang Ali memutuskan ingin melihat posisi si sarang apis dorsata itu dari bawah Dan ingin sekalian mengecek gimana cara mengambilnya ke atas apakah kita harus memakai paku atau gimana Nah itu dia sarang apis dorsatanya Disini kita gak melihat secara rinci bagaimana kita ingin mengambil si sarang apis dorsata tersebut Dikarenakan kita terburu-buru Karena hujan sudah mulai turun ya Nah disini kita posisi berempat bersama itu saudara dan temannya Sesampainya di kebuk kita menunggu Sampai menyiapkan asap kuat Nanti keluarga hujan sudah digolak Posisi jam sebenarnya Jam itu 30.30 setengah enam Posisi madu Hei lebah di situ Dan iya Kang Ali Ngelawi ya lah Dan muntas Posisi hujan Nah ini bambu ya buat Yang buat Melintas dari pohon Manggis ke pohon Randu Posisi sudah mulai gelap Hari mulai gelap Dan kita masih Di stay di hutan Sama Kang Ali Baru selesai panen Kebentangan Baru selesai panen Pas madu Pas pengambilan madunya Tengah video Cuman ada hasilnya nanti Karena kan gelap sama hujan Sekarang Pulang 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 Nah oke teman-teman Itu adalah hasil dari panel Lebah api selesai Tadi pohon randu Madunya lumayan banyak Dan lumayan capek juga pengambilannya Disekarenakan Waktu sudah mulai Malam Dan Itu pengambilan madu Hampir menjelang Isya Lumayan capek Pengambilannya Nah oke sekian dulu Video dari Kami tetap Bantengi Channelnya Ali Abdul Mu'is Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buk selamat menikmati